Penjualan retail Amerika Serikat melonjak pada Januari 2021 mengalami kenaikan terbesar dalam 7 bulan. Kondisi ini menunjukkan permintaan rumah tangga pulih setelah kuartal keempat 2020 yang melemah. Nilai penjualan keseluruhan meningkat 5,3% dari bulan sebelumnya setelah penurunan 1% pada Desember. Kenaikan penjualan berbasis luas ini didorong oleh peningkatan dalam berbagai kategori termasuk furniture, elektronik dan barang olahraga, serta lonjakan hampir 7% di bar dan restoran. Februan Januari terjadi setelah Kongres menyetuji putaran baru bantuan pemerintah pada akhir Desember termasuk perpanjangan tunjangan pengangguran. Menjelang laporan tersebut estimasi rata-rata dalam survei Bloomberg terhadap para ekonom memprediksi kenaikan bulanan sebesar 1,1% dalam penjualan retail. Namun pengamat ekonomi setempat memperingatkan bahwa penjualan di Februari kemungkinan akan mengalami koreksi sebagian karena cuaca buruk di sebagian besar negara. Tetapi Maret akan menjadi awal dari pemulihan berkelanjutan dengan catatan jalur penurunan baru-baru ini dalam kasus COVID-19 terus berlanjut. Dikuti proyeters penjualan mobil listrik Amerika Serikat, Tesla Inc. akan mendirikan unit manufaktur mobil listrik di negara bagian Karnataka, India Selatan. Mulai lalu Tesla menggabungkan Tesla Motors India dan Energi Private Limited dengan kantor terdaftarnya di kota Bengaluru di Karnataka, pusat perusahaan teknologi global. Kepala Menteri Negara BCD Rapa mengatakan dalam sebuah tweet yang kemudian dihapus bahwa Tesla akan memulai operasinya di India dengan unit R&D di Bengaluru. Tidak ada kejelasan apakah pernyataan tersebut merujuk pada unit yang sama. Meski demikian sebelumnya CEO Tesla, Elon Musk telah mentweet beberapa kali tentang perusahaan yang akan segera terjun ke India. Pada Desember 2020 lalu CEO Tesla ini mengkonfirmasi via Twitter bahwa Tesla akan diluncurkan di India pada tahun 2021. India sangat ingin mengurangi ketergantungan minyaknya dan mengurangi polusi tetapi upaya untuk mempromosikan kendaraan listrik terhalang oleh kurangnya investasi dan bidang manufaktur dan infrastruktur seperti stasiun pengisian daya.